Intro Personel Satres Narkoba Pores Tabas Medan berhasil menggagalkan pengiriman 26,9 kg narkotika jenis sabu ke Surabaya dan Jakarta. Dari 4 tersangka, seorang diantaranya terpaksa ditembak mati. Tersangka yang ditembak mati berinisial MS, warga Dusun Kelampis Utara Medan, Sumatera Utara. Tersangka yang akan membawa 25 kg sabu ke Surabaya yang kemudian disergap di depan Hotel Garuda Plaza Medan. Penyergapan terhadap MS dilakukan setelah petugas Satuan Reser Narkoba Pores Tabas Medan mengembangkan penangkapan terhadap 3 tersangka, ES, RS, dan FS. Ketiga lainnya ditangkap di kamar hotel. Dari tangan tersangka disita 25 bungkus plastik teh Cina berisi sabu dengan berat 25 kg. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal tentang narkoba dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Ketika tindakan yang dilakukan anggota Polda Sumatera Utara, apabila ada yang mengancam membahayakan keselamatan petugas kami, maka sesuai instruksi saya, lakukan tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur. Jadi saya ulangi, setiap tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polda Sumatera Utara, apabila dalam pelaksanaannya ada yang mengancam keselamatan jiwa petugas saya, maka saya instruksikan untuk diterapkan tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.